Dan untuk mengetahui bagaimana proses evakuasi kereta, kami sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Eva Hairunisa, Vice President Komunikasi PT Kereta Komuter Indonesia. Halo, selamat pagi Mbak Eva. Ya, selamat pagi. Mbak Eva, update terkini bagaimana proses evakuasi kereta hingga pagi hari ini? Ya, terima kasih. Jadi untuk proses evakuasi kereta sendiri itu sudah berhasil diangkat ke jalur rel. Sejak pukul 3 pagi tadi ya. Kemudian untuk saat ini, jalur rintas lokasi kejadian tersebut di daerah Kebon Pedes itu sudah bisa dilalui KRL, hanya saja masih satu jalur bergantian. Jadi untuk layanan KRL dari keberadaan stasiun Bogor itu baru dimulai sejak pukul 5 pagi. Nah, ini tadi baru saja beberapa kereta sudah memiliki lokasi dengan aman dan mancar. Nah, kemudian juga karena masih satu jalur bergantian, tidak semua KRL untuk jadwal pemberangkatan Bogor itu berangkat dari Bogor. Karena untuk memaksimalkan perjalanan dan mengurangi antrian, sebagian KRL jadwal pemberangkatan Bogor lainnya itu akan diberangkatkan dari stasiun Cilebut, kemudian juga stasiun Bojonggede, Citayam, dan Depok. Sehingga dengan kondisi demikian, kita mohon pengundas jasa juga untuk dapat menyesuaikan berangkatannya dengan jadwal, dengan stasiun-stasiun yang tersedia ya, karena adanya pola operasi tadi. Jadi tidak semua KRL itu berangkat, dijadwalkan pemberangkatan utamanya itu dari Bogor. Lalu apakah sudah diketahui penyebab dari kereta tergelincir, Mbak Eva? Ya, kalau untuk penyebabnya, kita masih menunggu hasil dari tim investigasi ya, itu ada dari tim keselamatan PT Kekontor Pusat, kemudian ada juga dari KNKT, ini juga sudah sejak kemarin sudah melihat lokasi, mengumpulkan fakta, dan lain-lain. Sehingga nanti kita tunggu hasil investigasinya, nanti baru dapat kami sampaikan, supaya data yang diberikan juga akurat ya. Baik, Mbak Eva ini kan kita tahu kereta akan melalui satu jalur saja, khususnya di rel terdampak tergelincir tersebut. Kemudian apakah dampak delay waktu kemudian menjadi persoalan, Mbak Eva? Bagaimana? Ya, Mbak Eva, ini kan kereta secara bergantian melalui jalur yang hanya kereta satu jalur tersebut. Apakah ini berdampak pada keterlambatan kereta khususnya? Ya, betul sekali. Jadi ada pergeseran-pergeseran jadwal ya, pastinya ada pergeseran jadwal, karena memang sebagian besar kereta juga diberangkatkan, yang seharusnya itu berangkat dari Bogor, itu diberangkatkan dari Cilebut, Citayam, Bocong, Depok. Seperti itu. Sehingga pergeseran jadwal ini ya diminta penumpang untuk dapat mengesuaikan. Karena yang kita utamakan memaksimalkan bagaimana pagi hari ini KRL dapat melayani kebutuhan dari pengguna jasa. Ada berapa rangkaian kereta total yang bisa sampai stasiun Bogor, Mbak Eva? Kalau kita membuat range sekitar pukul 5 sampai 8, itu ada sekitar 20 rangkaian. 20 rangkaian untuk mengangkut para penumpang dari Bogor ke Jakarta? Betul sekali. Oke, kemudian tentu saja hal itu kan berdampak pada penumpukan penumpang, khususnya di beberapa stasiun. Diprediksi penumpukan penumpang terjadi di stasiun mana saja, Mbak Eva? Ya, penumpukan penumpang biasanya di stasiun-stasiun keberangkatan ya, seperti yang padat itu, Bojong, Citayam, Cilebut. Tapi seharusnya ini bisa lebih cair karena justru pemberangkatan awal dari stasiun-stasiun tersebut lebih banyak. Apakah ada target? Kira-kira kapan komuter lain bisa kembali normal, Mbak Eva? Ya, hari ini ya. Jadi kan hari ini satu jalur sudah dilakukan proses perbaikan, sudah bisa dilalui KRL. Untuk satu jalurnya lagi, karena terdampak cukup lebih parah ya, di tempat lokasi jalur KRL Anjelokan itu, sehingga diharapkan siang ini dapat selesai. Baik, Mbak Eva, terkait para korban, kita tahu bahwa beberapa korban juga masih dirawat di rumah sakit, termasuk Mas Inis begitu. Sehingga saat ini informasi yang masuk seperti apa, Mbak Eva? Ya, untuk korban sendiri, terakhir ini dari penumpang ada dua korban yang masih perlu dilakukan proses observasi. Jadi dari sebelumnya 19 total pengguna dan juga kru KA yang mengalami luka ringan. Sore kemarin sudah tinggal dua orang pengguna dan tiga orang kru KA kami, yaitu Mas Inis, petugas PPK, dan juga petugas pelayanan. Baik, bagaimana dengan seluruh biaya pengobatan para korban ini, apakah ditanggung oleh pihak KRL? Ya, kalau untuk biaya pengobatan ini semuanya sudah diurus ya, sudah diurus, ditanggung oleh kami, PT KCI, sehingga korban dan juga keluarga korban tidak perlu khawatir, sampai dengan keluar semuanya akan dipastikan. Baik, Mbak Eva, berarti untuk memastikan badan dari kereta itu sudah dievakuasi semua atau belum pada hari ini, Mbak Eva? Ya, kalau untuk badan dari kereta, tiga kereta yang sempat mengalami anjlog itu, semuanya sudah diangkat di atas rail, hanya tinggal menunggu ditarik ke Bogor saja. Ya, kenapa belum ditarik? Karena sekarang jalur yang ada sedang dimaksimalkan untuk pemberangkatan-pemberangkatan kereta dulu. Berarti seharusnya hari ini jalur kereta sudah kembali normal, seperti itu Mbak Eva? Ya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Mbak Eva Hairunisa, Presiden Komunikasi. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi.